Ayo kita lanjutkan pada video ini ya tentang metode transformasi Laplace untuk menyelesaikan kesamaan differential kedua maupun lebih tinggi lagi ya ya kenapa kita perlu menyelesaikan menggunakan metode ini ya padahal kita udah punya metode yang lain seperti obesian tertentu kemudian variasi parameter ya Nah kenyataan metode-metode tadi itu ya sebetulnya itu belum mengakomodasi apabila luas kanan dari persamaan differential nya itu adalah tak continue ya jadi seperti Anda kalau melihat apa model PD yang saya pernah tayangkan bahwa kalau berdua-dua ya maka ruas kanannya itu menyebabkan gaya eksternal ya kalau itu ada memodelkan suatu bekas masa maka dia gaya eksternal yang diberikan pada sistem itu pada prakteknya pada kenyataannya gaya-gaya eksternal itu banyak yang tidak continue makanya metode ini untuk mengatasi masalah gimana ruas kanan dari PD kedua tadi itu atau PD lebih tinggi ya itu atau gaya eksternalnya itu tak continue oke nah untuk itu kita wali ya dengan pengertian atau definisi dari transformasi lapas ya Nah seperti yang saya sebutkan tadi ya jadi pada ada masalah nyatanya itu adalah jadi kalau maksudnya di masalah sistem mekanis atau peristrikan ya itu yang sering kita hadapi dalam gaya-gaya yang diberikan adalah gaya-gaya yang discontinue atau impulsif ada forcing term yang impulsif atau discontinue apa sih transformasi lapas itu berjalan seperti apa jadi di transformasi lapas itu kita akan mengubah masalah ya untuk mencari fungsi F tadi itu dengan menjadi masa yang sederhana dalam F besar ya transformasi dulu ke F besar kemudian diselesaikan dalam F besar fungsi baru tadi ya kembalikan ke fungsi F kecil namanya diperlukan transformasi ke fungsi F besar kemudian di kembalikan lagi ke masalah nah untuk itu bagaimana kita mentransformasikan fungsi F kecil ini ini biaya besar itu ada yang namanya transformasi integral ini yang diberikan di rumus ini di Fs itu adalah integral dari alfa ke beta suatu fungsi KST dikalikan dengan Ft ini Ft ini fungsi mau ditransformasikan kalau kita hitung ini integral ini maka dan T ini adalah alfa beta itu adalah batas bawah dan batas satu seri T maka hasil dari ini adalah fungsi dalam S jadi karena S ini seperti konstanta kalau di integral terhadap k fungsi dalam S dan T oke itu transformasi integral nanti kita gunakan untuk rumuskan transformasi laplasnya ya jadi kalau F fungsi yang ditransformasikan pada untuk T positif ya kemudian kondisi kondisi tertentu nanti kita berikan kondisinya maka yang namanya transformasi laplas itu didimensinya sebagai simbolnya adalah laplas L ya dari Ft dari Ft hasilnya adalah F besar S yang merupakan integral dari 0 sampai t hingga E pangkat min ST ini yang K tadi ya KST tadi ya E pangkat min ST kali Ft Dt kalau ini kita integralkan nanti yang dipilih adalah fungsi dalam S jadi KST adalah E pangkat min ST itu namanya kernel ya fungsi kernelnya nah dalam transformasi ini integralnya itu tidak wajar karena pada batas tak tinggal maka yang perlu diperhatikan adalah kita menentukan nilai integral yang convergent ke satu nilai bukan yang divergent jadi yang kita boleh nanti adalah fungsi nilai ini Fnya Fnya adalah fungsi yang hasil integral yang convergent dari itu bukan yang divergent kita abaikan ya sebagai contoh ini ya kita review sedikit mengenai integral tak wajar ya jadi kalau kita integralkan E pangkat ST DT dari 0 pada t hingga maka akhirnya kita kalau pakai bensi-bensi integral tak wajarnya ya kita pakai limit limit B menuju tak hingga menggantikan batas tak hingga ini ya kita bisa menghitung integral ini pada domain bilangan real seperti biasa ya integran ini apa S per S E pangkat ST limit B menuju tak hingga untuk batas 0 sampai B baru kemudian dia balasi untuk B ya jadi E pangkat SP per S S nya keluar ya karena S tidak bergantung pada T ya maka S nya bisa keluar disini tapi disini ada ST nggak bisa dibuang karena ada pergalanan dengan T maka E pangkat SP min 1 E pangkat 0 ya nah sekarang kita periksa konvergenan dari limit ini seperti sudah ada ya Nah kalau S sama dengan 0 maka nah ini sudah E pangkat E pangkat E pangkat 0 ini E pangkat 0 bukan bukan ST ini ya E pangkat ST nya sama dengan 1 maka maka selesai ya kalau ini S ya ST nya sama dengan 1 kalau ini dia tak hingga E pangkat T hingga kan tak hingga ya jadi E1 pangkat integral 1 kan T dari 0 ke T hingga kan tak hingga DT ini jadi kalau E pangkat ST ketika S nya 0 kan ini ini kira dia apa integral 0 T hingga dari 1 DT integrannya apa kan T T dari 0 sampai tak limit ya limit sorry limit tidak boleh kita operasikan taingganya ya sama dengan limit B menuju taingga dari T 0 sampai B limit dari B menuju taingga dari B ya sudah taingga taing bergen untuk S sama dengan 0 divergen nah bagaimana kalau S nya menuju S nya enggak 0 negatif atau positif ya S positif bagaimana S positif berarti kan bagaimana sini ya B nya udah besar S nya positif berarti kan E banget besar sekali jadi divergen juga kita ingat bahwa untuk S positif maupun 0 divergen kalau negatif ya kalau S nya negatif maka S B nya besar maka E pangkat min ya E pangkat min B B nya besar sekali maka ini 0 jadi tinggal min 1 min 1 kali separa S jadi min separa S jadi kita akan menurutkan hasilnya adalah ini yang kita butuhkan ya ini yang kita butuhkan nanti jadi hasil integral yang konvergen ke satu nilai real itulah cara menghitung integral tak wajar ya untuk usus raplas ini kita hanya memerlukan yang bernilai real ya dan konvergen ke satu nilai real nah ini sekarang bagaimana dengan integral st cos t dt nah ini kan pakai integrasi atau integral perbagian itu ya dimana saya ambil ini ada yang punya 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 sama dengan st ya st ya kan dv nya adalah cos t dt ya nah dari situ maka integral st cos t dt yang berubah ini tidak wajar maka saya keluarkan dalam bentuk limit B menurut juta hingga 0 B ya supaya kita bisa menghitung integran nya st cos t dt jadi u kali V punya adalah st B nya adalah sin t ya kan dp nya sama dengan sin t ya kan dp nya sama dengan sin t d u nya sama dengan s d t ya jadi u kali B u kali B dari 0 sampai B ya integral 0 B s d t kali V ya V d u ya sin t ya jadi menghitungnya lagi kemudian ini di integran dulu berarti s yang biar kalau ada di integral tuh enggak digantung pada t t gak bergantung maka sin t beri cos t plus cos t 0 sampai B di sini taruh di evaluasi untuk integralnya 0 sampai B jadi ini S B sin B S cos B min 1 ya kan dari mana ini cos B min cos 0 ya min 1 ya nah sekarang kita periksa ke konvergenan nya bagaimana kalau B nya menuju ta hingga dari presiden kota ini kota ini kalau ini kan tetap 1 antara 1 min 1 ya yang masalah itu di sini sebenarnya kalau sin t berapapun pasti 0 min 1 min 1 tapi S B ini menjadi menyebab dia bernilai ta hingga atau di bergantung jadi integran nya nggak ada kita nggak butuh integran nggak ada ini keterlukannya untuk hitung transformasi limit tanpa memilih Laplace dan ya baik jadi ada definisi rap transformasi Laplace dan review dikit tentang integral kita wajar yang nanti yang juga digunakan dalam definisi transformasi Laplace nah di transformasi Laplace ini fungsi yang kita asumsikan menjadi integran adalah fungsi ini ya fungsi yang continue sepotong sepotong ya apa itu fungsi kontinu sepotong sepotong ya F itu kontinu pada potong sepotong pada api jika Pak dapat ditentukan interval ya pada interval api itu dapat dibuat partisi yaitu T0 T1 sampai TN ya setelah begini hingga F kontinu pada subsub selang tadi itu jadi TK minus TK plus 1 dari TK sampai TK plus 1 jadi K berjalan dari 0 sampai N ya gitu jadi subsub selang jadi kalau ini klub selasinya jadi kalau api itu terbagi menjadi 3 subsub selang ya ini kan T0 ya T1 T2 T3 T4 ya kan maka pada subsub selang ini kontinu tapi ini banget ini selang buka ya jangan pun tutup ya ini pada selang buka ini dia kontinu ini 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 ya kontinu disitu kemudian limit fungsi di batas-batasnya ya ini TK plus 1 disini TK kanan ya setiap TK ya disini kanannya A ini itu beringgah dari limit disini beringgah nilainya nilainya disini kan limitnya ini berapa ya disini limitnya kan ini juga berhigit nah ini berhigit semua ya juga limit kekirinya ini kiri batas kanannya ini juga beringgah ya limit disini kanan kirinya ini beringgah disini nah kanan kirinya ini juga beringgah disini limit disini kiri kanannya ini juga beringgah disini dan situ oke, disini ya nah itulah yang disebut sebagai fungsi yang continue sepotong-sepotong, berisminya apa? ada partisi yang dapat dilakukan dan pada siap subselang itu, fungsi itu continue selang buka ya kemudian pengertian yang kedua ini adalah apa sih? berarti dimenya beringga nilainya ini nilai fungsi itu beringga beringga nilai fungsinya di batas-batas itu beringga limitnya, tuan nilainya limit fungsi di batas-batas kiri kanan itu ini batas kiri, ini batas kanan, ini batas kiri ini batas kiri, ini batas kanan batas kiri limit kanan, batas kanan batas kiri limit kiri ya jadi continuous potong-potong jika continue pada subinterval kecuali pada sejumlah titik lompatannya jadi kita ngomong disini bukan yang ininya ya pada subselang berarti kan ini saja grafiknya ini saja grafiknya bukan yang ininya ya kecuali pada titik lompatan di sepuluh ini oke jadi nah ini contohnya continuous potong-potong tadi dia punya selang 0-3 ya fungsi ini kalau saya punya subselangnya 0 0 sampai 0 sampai 1 1 sampai 2 dan 2 sampai 3 saya tahu di 0-1 buka continue ini 2 1-2 juga continue sekarang buka 2-3 continue dan limitnya ada di dekat 0 ada 0 di dekat 1 ada kirinya ini kanannya itu ini ya kan kanannya itu ini kirinya ini limit kirinya ini atau batas kanan batas limit kiri batas kiri batas kanan ada semua nilainya disini semua nilainya ini dikatakan fungsi yang continue sepotong-sepotong pada selang AB itu ini contohnya yang tidak continue sepotong-sepotong nah ini terbagi misalnya ada 0-1 ya benar ya 0-1 1-2 ya 2-3 nah udah itu saat pertama udah ya pada subselang continue semua oke batasnya sekarang limit kanan dari tangan ada disini limit kiri dari 1 ada ini limit kiri dari limit apa kanan ya dari 1 ada ini limit kiri dari 2 ini ya nah ini yang gak ada karena dia ketika 2 ini 2 ini kan seperti ini seperti 2 main T dimana gak ada dimensi di 2 karena ini di 2 tidak ada limitnya ya tak hingga ya kan nah ini yang dikatakan tadi limit kanannya tidak kurang dari tahingga di tahingga dia kan tidak ada nah bagian ini gak dipenuhi kalau ini dipenuhi limit kanan dari 2 ini limit kiri dari 3 ini ya cuman yang ini tidak dipenuhi berapa nilai tahingga jadi ini bukan fungsi yang continue sepotong sepotong nanti kita gunakan ini untuk penggunaan transformasi lapas nah ini juga perluasan dari fungsi continue ya jadi jika F fungsi continue sepotong sepotong pada T lebih dari A ya maka jika FT kurang dari GT jadi kalau fungsi FT itu dibawahnya GT ya untuk T besar M maka jika integral dari M sampai GT itu terbatas maka integral dari F juga terbatas kenapa begitu karena di kasus ini GT kan diatasnya F 2 ya fungsi G F ini G ini F ini kalau limit dari integral dari G ini ini dari sini M dari M sampai T di mana itu T di sana itu terbatas nilainya mungkin enggak bisa saja kan tadi kan ada yang terkelatakan tidak wajar ini batas saya ingat tapi terkonvergen kalau ini konvergen nilai maka pasti fungsi di bawah ini juga akan terbatas juga nilainya batas atasnya saja sudah terbatas apalagi batas apalagi dibatasi itu yang di bawah batas itu jadi kita nanti lebih fokus pada bagaimana nilai dari suatu integral tak wajar seperti ini tapi nilainya yang konvergen kalau ini konvergen tentu saja yang fungsi F yang terletak di bawah itu pasti konvergen juga integral di batas yang sama itu oke ini terima tentang transformasi Laplace tadi yang kita butuhkan untuk perhitungan berikut jadi fungsi yang kita aseksikan pada terima ini adalah bahwa F itu fungsi yang continuous sepatu B kemudian FT ya FT itu fungsi ada pembusin batas ini G tadi ya jadi kalau nilai muter dari F itu kurang dari suatu fungsi ini ya untuk nilai T lebih dari M tadi ya jadi fungsi terbatas atas maka transformasi lapas dari F itu ada misalkan nilai ini itu berhingga ya jadi fungsi yang dapat punya transformasi lapas itu fungsi yang menulis kedua ini dan integral tak wajarnya berhingga nilai jadi pun tak hingga oke kita contohkan fungsi mudah-mudah ya dari kalau FT sama dengan 1 ya FT sama dengan 1 kan jumusnya Laplace dari tadi apa Laplace dari FT itu kan sama dengan FS ya itu dengan 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 integral 0 tak hingga dari E pangkat ST min ST kali FT DT ya ini rumusnya ya kita rumus ini FT nya diketahui 1 ya sudah E pangkat min ST kali 1 disini kemudian kita pakai integral tak wajar tambah limitnya diketahui dari E pangkat min ST yaitu min seper S min seper S kali min seper S kali limit D menuju tak hingga dari apa tadi E pangkat min SP min 1 itu kan dan E pangkat 0 kalau ini akan kalau S positif ya positif jangan berbeda hingga maka ini akan menuju 0 ini menuju ini menuju 0 menuju 0 ketika untuk S positif karena B menuju tak sehingga nah ini jadi apa sekarang itu kita inginkan S positif jadi min satu kali min separat jadi separat inilah FS dari FT sama dengan Z kita bisa menerapkan masalah fungsi contoh kedua fungsi eksponensial E pangkat AT Ft jadi E pangkat min ST E pangkat AT pangkatnya saya tambahkan jadi min S min AT oke ya seperti tadi integrannya ya min separ SA ya kan min separ SA min NA ya limit B menuju tak hingga dari E pangkat min S masukkan nilainya ya min A kali B ya kan dikurangi 0 dikurangi 1 E pangkat 0 tau itu kurangi 1 kurangi 1 ini ini nah tinggal diabolasi sekarang klik saya oke kalau S min A positif B nya besar maka ini 0 ketika 0 ketika untuk S min A positif gitu kan nah itu kita perlukan ini biasanya adalah min 1 kali min sebera S ad sebera S ad S min A positif S lebih dari A inilah transformasi lapas dari FT sama dengan E pangkat AT S min A untuk S positif lebih dari A ya nah silahkan dicoba ya untuk contoh-contoh soal ini ya bagaimana transformasi lapas dari sin AT T kuadril dan kos AT menggunakan rumus yang sama tadi ini T sama dengan integral mau hingga ini ya dari hingga dari E mngkat min ST FT DP oke ya silahkan untuk di belajar ya se jelahkan